Halo guys, kembali lagi di channel Haki Stories Hari ini kita akan membuat tutorial cara menyalakan King Air C90 GTX dalam keadaan cold and dark Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke dalam kokpitnya, let's go Oke, disini keadaannya masih mati total semuanya ya Dan pastikan parking rack disini ini sudah dalam posisi ketarik Selanjutnya kita dapat menyalakan baterai kita yang tombolnya ada disini Dan disini akan muncul beberapa instrumen atau layar yang sudah menyala ya Selanjutnya kita dapat menyalakan SFDS yang ada disini Untuk menyalakan standby instrumen kita yang ada disini ya Lalu kita dapat menyalakan ground comm yang ada disini Selanjutnya jika kalian ingin menyalakan external power atau menggunakan external power Kalian dapat menyalakannya disini Dan nanti disini akan ada peringatan menggunakan external power Dan disini kalian dapat mengecek arusnya Langsung saja kalian putar ke bagian external power Dan jika kalian ingin mengecek power dari baterainya Kalian putar ke paling kanan Jika sudah selanjutnya kita akan menyalakan avionicnya Dan jika sudah maka disini layar frekuensi komunikasi akan menyala Selanjutnya kita akan menyalakan mesinnya Sebelumnya kita harus menyalakan booster pump di kiri dan juga di kanan Setelah itu kita akan menyalakan engine auto ignition sebelah kanan Lalu kita menyalakan ignition start engine sebelah kanan juga Jika sudah engine sebelah kanan akan mulai starting Dan kalian perhatikan disini Jika N1 sudah di atas 12% Kalian dapat memasukkan full condition lever sebelah kanan ke bagian low idle Dan kita akan menunggu engine sebelah kanan kita selesai starting ya Atau sudah stabil Jika engine sebelah kanan kita N1 sudah di atas 51% Tandanya starting engine sudah selesai Dan kita langsung dapat mematikan ignition start sebelah kanan Tapi di game Aerofly 2023 ini sudah mati otomatis ya Selanjutnya kita naikkan full lever ke bagian high idle Lalu kita dapat menyalakan generator sebelah kanan Cara menyalakannya tarik ke atas tahan lalu lepas Lalu pastikan lampu caution RDC gain sebelah sini hilang ya Jika sudah kita dapat melanjutkan starting engine sebelah kiri Kita menyalakan engine auto ignition sebelah kiri Dan kita akan menyalakan ignition starting engine sebelah kiri juga Maka engine sebelah kiri kita akan mulai starting ya Kita tunggu N1 di atas 12% Kita masukkan fuel lever ke low idle Dan engine kita akan menyala Kita tunggu sampai stabil di atas 51% N1 nya Jika sudah di atas 51% Maka starting engine pada game ini akan mati dengan sendirinya ya Selanjutnya kita akan menyalakan generator satu atau bagian sebelah kiri ke atas Tahan lalu lepaskan Maka pastikan disini LDC gen sudah mati Dan kita dapat menurunkan condition lever sebelah kanan ke bagian low idle kembali ya Dan saat ini kondisi mesin kalian sudah menyala keduanya Dan kalian selanjutnya dapat mengisi FMC sesuai dengan kebutuhan terbang kalian ya Disini dalam pengisian FMC kita akan mempercepatnya Biar tidak terlalu lama dalam proses penyalahan pesawatnya Jika kalian sudah selesai mengisi FMC nya Kita kembali lagi ke PFD kita Lanjutnya kita dapat menekan tombol REFS yang ada disini Dan disini ada 3 halaman ya Pada halaman pertama kalian dapat mengisi VFTO V2 VR Dan juga V1 nya Jika kalian mau kalian tinggal mengikuti saja bagaimana cara saya mengisinya ya Untuk VFTO disini saya akan mengisinya dengan 107 note V2 kita akan mengisinya dengan 105 note Untuk VRotate dan V1 disini saya akan mengisinya dengan 96 note Jadinya kita akan menekan tombol REFS sekali lagi untuk lanjut ke halaman 2 Disini kalian dapat mengisi VREF dengan 100 note atau juga bisa dengan 90 note Dan untuk V approach kalian dapat mengisinya dengan 95 atau 105 note Dan untuk radio altimeter serta baru minimum disini Kalian dapat mengisi sesuai dengan minimum bandara kalian 7 Sebagai contoh disini saya akan mengisi radio altimeter minimumnya menjadi 500 Jika sudah kita akan menekan kembali tombol REFS untuk ke halaman ketiga Disini kalian dapat mengganti satuan pressure mau hectopascal atau inch of mercury Bebas ya Serta kalian juga dapat mengaktifkan metric altitude Dan jika kalian ingin mengaktifkan flat level alert juga dapat kalian set disini Dan untuk flat director atau FD disini dapat kalian ubah menjadi V bar atau cross pointer Ini tergantung kalian sukanya apa ya Dan untuk menyalakan flat director disini kalian tekan tombol flat director yang ada di FGP disini ya Nah jika kalian menggunakan V bar maka tampilan FD nya atau flat director akan seperti itu Dan jika kalian menyalakan cross pointer akan berbentuk seperti ini Jadi itu tergantung selera kalian masing-masing ya Selanjutnya pada bagian nav dan bearing disini kalian dapat mengatur nav source nya Yaitu ingin FMS, log 1 ataupun log 2 Jika kalian sudah membuat FMS kalian dapat mengaturnya dengan FMS Dan pada bagian bearing source disini terdapat 2 yaitu bearing 1 dan juga bearing 2 Terserah kalian, kalian mau memasukkan source dari mana ya Selanjutnya pada bagian FGC kalian terdapat tulisan roll dan GA yang bawah warna hijau Kita akan mengganti tulisan GA menjadi pitch dengan cara memutar bagian ini ke atas ya Dan kita dapat mengatur pitch nya menjadi plus 7,5 derajat untuk nanti kita take off Selanjutnya pada bagian lampu, nav light, taxi light serta beacon light sudah otomatis dalam keadaan menyala ya Dan pesawat kita sudah siap untuk melakukan taxi Langsung saja kita lepas parking brake nya Dan kita majukan throttle sampai batas di atas ground find Kira-kira untuk maju pertama kita pasang 20% atau dapat kita kurangi sesuai kebutuhan kita Jika sudah ada di runway, pesawat kalian sudah siap untuk melakukan take off Langsung saja kita dorong throttle kita di atas flight idle Kira-kira throttle kita kasih di 80% ya Jika speed pesawat kalian sudah mencapai speed rotate Kalian tinggal tarik pesawat kalian secara perlahan dan atur sudutnya menjadi 7,5 derajat Atau tinggal kalian arahkan saja ke V-bar yang sudah kalian atur di FD Positif rate kalian naikkan landing gear nya Jika altitude pesawat kalian sudah di atas 800 kaki Kalian dapat mengaktifkan autopilot tombolnya ada di sebelah sini ya Dan jika kalian ingin pesawat kalian mengikuti rute yang sudah kalian bikin di FMS Kalian tinggal menyarankan tombol nav yang ada di sini Maka di FGC kalian akan berubah menjadi bacaan FMS Selanjutnya kalian dapat menekan tombol FLC atau flight level change yang ada di sini Untuk mengatur speed climb kalian Sebagai contoh di sini saya akan mengsetnya dengan 160 Jika sudah kita dapat mengurangi propeller kontrol kita Hingga bacaan prop di sini menjadi 1800 ya Kalian dapat menggunakan propeller 1800 ini selama climb dan juga cruising Jika kalian ingin desain dan melakukan approach Kalian dapat mengembalikan propeller kalian full ke depan Dan saat ini pesawat kalian sudah terbang dengan autopilot Dan akan menuju ke bandara tujuan kalian sesuai dengan FMS yang sudah kalian bikin tadi ya Oke selanjutnya jika kalian ingin melakukan desain secara manual menggunakan autopilot Kalian dapat langsung memutar target altitude kalian Di sini kita kondisinya sedang maintain di 8000 feet Lalu kita dapat memutar target altitude kita dengan memutar tombol knob altitude yang ada di FGP sini ya Contoh kita akan turun ke 1000 feet Selanjutnya kalian dapat menekan tombol VS yang ada di FGP sini Dan kalian scroll down sampai VS yang kalian inginkan Sebagai contoh di sini kita akan mencoba dengan minus 1000 feet per minute Selanjutnya pesawat kalian akan turun dengan sendirinya dengan VS 1000 feet per minute Ingat untuk throttle di sini tidak auto throttle ataupun auto thrust ya Jadi kalian harus mengurangi secara manual Dan kalian tidak dapat mengurangi throttle kalian di bawah flight idle Selanjutnya jika bandara sudah terlihat dan kalian sudah dapat melakukan approach Lalu kalian dapat mengganti navigasi kalian source nya menjadi localizer Atau kalian dapat menggunakan ALS yang sudah tadi kalian set untuk melakukan approach Lalu kalian dapat menyalakan di FGP kalian tombol APPR atau approach ya Lalu di FGC disini akan terlihat approach localizer 1 Serta ada tulisan GS atau gladeslope yang berwarna putih disini Gladeslope kalian akan berubah menjadi warna hijau jika gladeslope kalian sudah capture di tengah Yang berbentuk warna hijau seperti diamond yang ada disini ya Oke jika gladeslope kalian sudah capture Maka pesawat kalian akan turun secara otomatis mengikuti gladeslope nya Dan kalian sudah tinggal menunggu saja sampai minimum Untuk speed disini mau tidak mau kalian harus mengaturnya secara manual kembali ya Jadi tinggal kalian reduce saja power kalian sampai speed approach kalian dapat Kalian juga dapat langsung memasukkan flap kalian untuk mengurangi speednya Dan langsung juga kalian dapat turunkan landing gear kalian Selanjutnya jika kalian ingin membawa pesawat kalian secara manual Tinggal kalian tarik saja tombol disconnect autopilot yang ada disini Dan tinggal kalian bawa pesawat kalian secara manual Oke itu dia tadi bagaimana cara kita menerbangkan dari posisi cold and dark Sampai dengan landing menggunakan LS pesawat King Air C90 GTX Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like nya Dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe juga Karena bakal ada video menarik lainnya yang akan di upload setiap minggunya Dan buat kalian yang mau join ke dalam discord kita Langsung aja klik link yang ada di deskripsi Thank you for watching and see you next departure Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe